Kembali di AIN News Pagi, pemirsa keputusan resmi dan sosialisasi penurunan harga tiket pesawat sudah pemerintah lakukan. Sempat mendatangkan angin segar bagi dunia pariwisata, namun benarkah penurunan tiket pesawat dapat memperbaiki iklim dunia usaha? Penurunan harga tiket pesawat maskapai Low Cost Carrier atau LCC masih bersyarat. Selain hanya berlaku pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, penumpang hanya bisa menikmati potongan harga hingga 50 persen hanya pada periode keberangkatan pukul 10 hingga 2 siang. Pengamat penerbangan menilai penurunan harga tiket pesawat saat ini adalah bentuk kompromi pemerintah dan maskapai. Kompromi antara maskapai dengan pemerintah karena ternyata menurunkan biaya itu susah karena semua biaya yang besar itu ada di luar jalan. Ini adalah perangkuan maskapai seperti aftur, terus perawatan, terus persewaan pesawat. Nah ini sebenarnya pemerintah harusnya bisa membantu dalam hal itu. Berdasarkan permain hub nomor 20 tahun 2019, banyak komponen yang menjadi penentu harga tiket pesawat. Mulai dari biaya operasional langsung hidup, biaya operasional langsung, hingga biaya tidak langsung. Sementara asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia berharap penurunan harga tiket pesawat bukan kebijakan sementara. Pasalnya, sejak harga tiket pesawat melambung, sejumlah sektor yang berkenaan dengan pariwisata mengalami penurunan. Kita juga concern dengan masyarakat perusahaan juga. Perusahaan perusahaan nasional yang menurut kami juga agak sedikit terganggu dengan kenaikan harga tiket ini. Kenapa? Pertama, orang yang tadinya mau melakukan perjalanan di luar negeri, dengan harga tiket yang mahal saat ini, mereka cenderung membatalkan atau mengalihkan. Yang jadi masalah adalah kemudian mereka mengalihkan tulang negeri. Jadi artinya ada defisiat kita, ada uang kita yang terkuat keluar. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat jenis Low Cost Carrier atau LCC untuk penerbangan domestik dengan jadwal tertentu. Sejumlah maskapai pun sudah mengumumkan rutup penerbangan yang mendapat potongan harga. Tim Liputan AYUS melaporkan.